So guys, balik lagi bareng gue, adek Andri Molana di game Agnike Oke, di video kali ini gue bakal sesuatu hal yang berbeda dari channel-channel, eh channel pula Dari video-videonya gue ya Sesuatu hal yang berbeda yaitu adalah sebuah tips yang mungkin sedikit membantu ya buat kalian ya Bagi pemain baru ya, ataupun bagi kalian yang belum ngerti dari video ini ya Oke, gue cuma nambahin sedikit dari video gue sebelumnya Yaitu di episode pertama dari Agnike ini ya Oke, gue saranin sebelum itu gue saranin buat kalian yang masih baru, yang baru mulai ini Gue saranin untuk kalian minimal selesai-selesaiin Yang pertama kalian harus selesaiin episode 1, episode 1 pula Yang pertama kalian harus selesaiin prolog dari cerita ini sampai episode 1 lah minimal lah ya Supaya menambah dan bisa lengkap lah fitur-fiturnya ya Buat bisa kalian paham dengan fitur-fitur dari game ini Oke, selanjutnya kita ke fitur friend Lalu ke profile Disitu ada nama gue, dokter Andri Waduh, gue jadi dokter lagi Dari, itu adalah kata-kata gue ya Dari kalian, untuk kalian juga ya Ya, silakan lah kalau mau donasi ya Nah, langsung kita bagian kiri atas Nah, gue bersarin biar kalian nampak Nah, langsung saja di bagian kiri atas Itu adalah sebuah tanggal Maksudnya adalah tanggal kalian mulai mainkan game ini Lanjutnya lagi, di bawahnya itu nama operator kalian yang jadi sekretarisnya ya Lanjut lagi, di bawahnya lagi adalah progres terakhir yang kalian capai Seperti gue, terakhir kali gue capai adalah 49 Di bawahnya lagi ada furniture ya Furniture on in Eh, furniture ini adalah jumlah barang-barang atau dekorasi yang kalian punya yang ada di dom ya Apa itu dom, itu ada di base atau markas kalian Itu, gue akan coba jelasin lagi di video berikutnya Jika video ini banyak responnya ya Selanjutnya, di bawahnya lagi adalah operator hire Waduh, disewa dong Jumlah, jumlah gue punya itu adalah operatornya 61 Ya, mungkin kalian udah tau lah ya Bagi yang kalian gak tau, ya silahkan dengar Nah, di bawahnya lagi adalah sebuah logo-logo ataupun Eee, apa namanya Lambang-lambang dari tim ataupun squad kalian Contohnya, ada yang warna putih, ada yang warna biru Itu perbedaannya adalah Warna biru adalah anggota tim kalian yang sudah lengkap ya Kalau yang warna putih itu masih ada, belum lengkap Mungkin kurang satu atau kurang dua lagi yang sama satu tim ya Selanjutnya, kita beralih ke bagian friend Di bagian friend kalian bisa menemukan fitur yang kalau titik tiga ini Delete atau set remake ini adalah menamai teman kalian sendiri ya Lanjutnya lagi profile Ya, profile teman kalian disini juga bisa terlihat ya Dia juga baru main kapan ya Ternyata orang ini, dokter Amon ini sama juga ya dengan gua ya Umurnya ya Sepu juga Dan dia juga terlah Terlahir pula Dan juga dia terakhir Itu adalah 5 11 Oke, dia sudah mungkin sudah tamat ya Furniture on 95 biji ya Dan operator yang dia punya adalah 86 Lumayan banyak ya Dan disini kalian juga bisa ya tergarami ya Dari lambang-lambang ini kalian bisa tergarami ya Waduh, banyak sekali ini ya Biru-birunya ini banyak sekali ya Langsung kita pencet visit Visit ada logo yang pagar Atau istilahnya kayak puzzle gitu ya Jika kalian bersilaturahmi Waduh, bersilaturahmi nggak tuh namanya Ataupun mengunjungi base atau teman kalian Base Atau markas teman kalian Kalian bisa mendapatkan bonus ya Bonus credit score Yang di pojok kanan atas ini Itu biasanya bonusnya itu dari 20 poin Hingga 30 poin Nah, itu dia Jika kalian mengunjungi Dan maksimalnya itu 30 Maksimalnya itu 10 orang ya Dalam sehari Nah, lalu ada di Friend request Ya Ya, sudah tahulah kalian ya Oke, support unit Adalah Kalian bisa menambahin ini Bagaimana cara menambahin ini Kalian harus upgrade resepsi kalian yang ada di base ya Itu gue nanti akan jelasin di video berikutnya Jika video ini banyak responnya Oke Oke, lanjut lagi bagian store mungkin ya Bagian store ada originium ataupun itulah ya Ya, mungkin kalian sudah tau lah ya Nah, di bagian credit store ini Gue saranin untuk kalian yang bagi pengguna baru Yang bagi yang masih belum tau ya Gue saranin untuk membelinya pada saat pas diskon aja Karena itu lebih murah Bagi kalau kalian butuhnya ya Kalau kalian gak butuh ya Yaudah, gak usah Nah Disini ada resepsi from credit ya Kalian bisa basah ya lah sendiri ya Ataupun kalian bisa translate sendiri ya Ya, pokoknya ada lah semua di game itu ya Jadi buat apa ya video ini ya Yaudah Udah mungkin hanya itu saja Dan bagian base ini mungkin Gue jelasin di video berikutnya ya Supaya lebih specific lah ya Tidak berpanjang lebar Tidak bercampur aduk lah ya Oke, mungkin hanya itu saja dari video ini Mungkin video selanjutnya mungkin gue bakal hit hand chain ya Semoga aja gue dapat ya Kasih love lah ya Biar dapat ya Oke Dan jika kalian suka dengan informasi yang sedikit ini Mudah sedikit membantu buat kalian Jangan lupa untuk di subscribe dan like juga video ini Dan share juga kepada teman kalian Jika kalian menurut kalian ini berguna ya Udah Mungkin hanya itu saja dari video ini Gue Ade undur diri Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax